Terima kasih. Kita lihat sedikit overview dari blockchain, kemudian kita lihat fungsionality-nya, kemudian bagaimana penerapan blockchain, baru kita bicara data structure dan terakhir kita di solution. Yang pertama kita lihat overview dari blockchain ini, saya akan memulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana barangkali, apa itu blockchain, kemudian kenapa kita harus peduli? Nah ini kebanyakan hari ini adalah kita biasanya ikut nimrung dalam suatu bagian teknologi, kemudian tren IT hari ini, dan juga beberapa aplikasi yang mungkin ke depan akan sangat berkembang. Nah yang pertama adalah munculnya blockchain ini bersamaan dengan digital technology, ini di industri 4.0, itu saya tambahkan biasanya cryptocurrency, ini ada tren yang terbaru. Nah kita lihat bahwa di blockchain ini yaitu bagaimana kita mengkombinasikan antara kriptografi, kemudian data management, berikutnya adalah networking, dan juga ada incentive mechanism. Di sini yang paling kita concern kok ada incentive mechanism, bagaimana kita mendukung semua aktivitas kita itu ada nilai bayarnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana blockchain ini mampu melakukan pengecekan, eksekusi, dan merekam seluruh transaksi. Dan yang saya garis bawah ini adalah merekam seluruh transaksi di semua bagian gitu. Nah ini yang ciri khas dari blockchain yang nanti berikutnya saya akan jelaskan. Nah ini gambaran sederhana. Berikutnya adalah blockchain merupakan ledger. Ledger ini kalau di istilah akutansi ini buku besar lah ya. Jadi bagaimana dia mengumpulkan buku besar ini dan buku besar itu biasanya catatan transaksi. Di sini merupakan list of chains gitu ya. Jadi masing-masing ada rantai ya itulah. Kemudian berikutnya ada block ya. Nah dari sebuah transaksi. Ini overview saja ya bahwa kenapa ujungnya nanti dikatakan blockchain. Nah berikutnya adalah bagian penting dari transaksi yaitu bagaimana mengumpulkan transaksi ya di dalam sebuah buku besar atau ledger. Nah ini yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa prinsipnya adalah transaksi itu hanya pencatatan biasa saja. Dan satu hal menjadi kunci di dalam transaksi itu tidak bisa dihapus gitu. Transaksi walaupun salah itu tetap tidak boleh dihapus. Ini beberapa prinsip dasar daripada transaksi. Nah hal itulah yang mendorong bahwa kenapa blockchain ini akan penting di masa yang akan datang. Karena kita butuh sesuatu hal yang mampu mencatat dengan detail dan itu tanda kutip hampir tidak bisa dirubah. Karena memang nanti hanya melalui konsensus. Nah berikutnya adalah processing node within the blockchain system take some of those transaction. Nah di sini artinya bahwa kita harus melakukan proses di setiap node atau di setiap member atau di setiap party. Nah kemudian bagaimana kita melakukan di setiap bagian ini itu cek integristinya. Jadi memastikan bahwa integritas data itu tidak akan pernah berubah di dalam setiap node. Nah ini memastikan semua member di dalam node itu memiliki kesetaraan. Tidak ada level admin ataupun yang level user. Nah semuanya memiliki hak yang sama. Nanti kita singgung barangkali konsensus. Nah kemudian ini akan tercatat di blog baru dan dituliskan di dalam ledger. Berikutnya adalah konten daripada blockchain ledger yaitu merupakan replicate across many geographically distributed processing nodes. Nah ini gambaran komplit bahwa kenapa masing-masing blockchain ini akan menyimpan replika. Nah hal inilah yang menjadi faktor salah satu tingkat kesulitan untuk dilakukan penerobosan. Dari user yang ataupun pengguna yang tidak memiliki hak akses. Nah ini salah satu juga yang akan nanti diunggulkan di dalam blockchain teknologi. Berikutnya adalah pertanyaan berikutnya. Tadi banyak disinggung mengenai transaksi. Bagaimana transaksi itu bisa di handle di dalam blockchain. Yang pertama adalah pada umumnya di dalam real world biasanya transaksi itu dilakukan melalui third party atau lebih dari dua belah pihak. Misalkan disini bagaimana sebuah agen, kemudian ada bank, kemudian ada kantor atau perusahaan, kemudian ada accounting, dan semua service provider yang di dalam sebuah satu industri. Nah itu akan bekerja sama dan saling keterkaitan mereka mengirim sebuah transaksi dan itu harus dicatat di masing-masing bagian tadi. Ya itu ada di bagian bank, itu berarti kalau misalnya ada transaksi keuangan maka sebuah perusahaan akan mentransfer ke salah satu pihak. Nah itu pencatatannya harus kita simpan. Berikutnya juga baik dari produk, bagian accounting, dan semuanya. Nah ini adalah bagaimana semua transaksi tersebut itu tercatat dengan integrity. Artinya memastikan di setiap bagian manapun itu transaksinya tidak ada perubahan. Tanda kutip tidak dimanipulasi. Nah kalau dalam dunia nyata maka kemungkinan untuk manipulasinya itu sangat tinggi. Misalnya dari perhitungan pajak dan lain-lain gitu. Nah ini memungkinkan untuk hal itu. Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang kita mungkin lost dari pencatatan atau lupa menyampaikan bahwa ada transaksi sebelumnya atau sesudahnya. Nah detailing-detailing seperti itu yang pada traditionally itu adalah merupakan satu kelemahan. Nah sehingga blockchain hadir untuk menutupi hal tersebut. Nah berikutnya adalah misalkan kita dalam proses pembayaran. Kemudian bagian dari pencatatan, kemudian registrasi, barangkali nanti kita mengenal vote gitu. Kemudian semuanya akan dilakukan koordinasi dari pihak tata kelola dan dunia industri gitu ya. Jadi ini transaksi ini akan betul-betul meng-cover semua aktivitas transaksi yang terjadi di dalam sebuah event gitu ya. Nah ini merupakan satu keunggulan yang ditawarkan oleh blockchain. Nah berikutnya, blockchain juga menyediakan jalan yang berbeda atau cara yang berbeda ya. Mengenai beberapa pencatatan transaksi, ya kita mungkin akan sedikit menghilangkan third party gitu ya. Atau pihak ketiga ya dalam hal ini. Jadi makanya muncul banyak P2P, misalkan peer-to-peer. Nah sehingga kita nanti ke depan bisa melakukan transaksi hanya di lingkungan kita saja. Kemudian mereka juga saling mempercayai bahwa itu adalah sebuah transaksi yang sah. Nah kemudian adalah bagaimana kita menentukan ya sebuah teknologi blockchain yang tepat dioperasikan di dalam sebuah platform teknologi gitu. Nah ini juga kita harus definisikan sejak awal. Nah berikutnya bagaimana awalnya yang hanya terkenal mungkin ketika kita dengar blockchain yang kita kenal adalah bitcoin gitu ya. Yaitu kita kenal bitcoin baru kita kenal blockchain. Oh ternyata bitcoin itu blockchain. Nah atau sebaliknya. Nah memang pada awalnya blockchain mungkin karena alasan untuk mengeluarkan bitcoin gitu. Sehingga blockchain ini apa namanya, terhiden atau tersampingkan oleh bitcoin yang mungkin hari ini sangat populer gitu. Padahal blockchain itu yang melahirkan bitcoin. Nah pada kenyataannya adalah hari ini banyak digunakan platform yang digunakan oleh beberapa perusahaan yang tidak hanya concern di dalam digital currency. Nah maka pada kesempatan hari ini saya coba menawarkan depth architecture gitu ya. Bagaimana blockchain ini bisa diterapkan di lini yang lain gitu. Jadi tidak hanya terfokus di dalam digital currency atau crypto currency saja. Kita lihat. Nah awalnya mungkin kita kenal traditional database gitu ya. Jadi bagaimana kita di dalam aktivitas menyimpan data gitu ya. Kita create field kemudian kita generate database gitu. Masing-masing dikoneksikan. Kemudian diakses melalui front end. Nah ini representation dari transaction dari sejak awal ya mungkin application domain. Jadi di bagian aplikasi mungkin lumrahnya atau naturalnya seperti itu. Tapi begitu ada blockchain maka kita coba sedikit improve gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan desain yang berbeda dengan cara yang berbeda ya. Sehingga sistem itu akan makin simple tapi makin handal gitu ya. Ini dua kata ini memang ideal. Ya begitu simple dan handal. Tapi ciri khas dari programmer yaitu menyembunyikan kerumitan. Baik, berikutnya adalah bagaimana kunci sukses dalam mengoperasikan sebuah teknologi blockchain. Yang pertama adalah kita harus memastikan beberapa kriteria dasar ya dalam nanti mendefinisikan sebuah data yang akan dilakukan transaksi di dalam sebuah blok. Ini harus betul-betul mendefinisikan. Kemudian berikutnya adalah memastikan sistem software dan teknikal protokol. Ini secara tepat. Kadang-kadang kita didesain apa adanya ya sehingga protokol kemudian sistem software yang akan dibangun itu berdasarkan kebutuhan sesaat. Artinya tidak melalui mekanisme software development life cycle. Nah ini juga perlu diperhatikan. Artinya walaupun metode hari ini cukup banyak, bagaimana membuat software itu dengan sangat singkat. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita membangun atau dasar-dasar pembangunan software itu sudah tepat. Nah kemudian kita pemilihan protokol yang mendukung. Nah berikutnya juga sama. Jadi ketika konsep software development life cycle-nya itu kita sudah miliki, maka berikutnya adalah bagaimana strong cryptographic mekanismenya. Nah ini adalah satu kunci di dalam blockchain ini ketika kita bagaimana menerapkan sistem keamanan. Nah ini masing-masing mengidentifikasi bagian yang akan terhubung, kemudian hak akses dan lain-lain. Walaupun nanti kita atur di dalam sebuah konsensus. Tapi paling tidak ada tiga komponen yaitu bagaimana mekanisme dari kriptografinya, kemudian mengidentifikasi masing-masing bagian, dan juga mengenai hak akses ke dalam sebuah transaksi. Nah berikutnya juga bagaimana kita insentif mekanism. Nah ini yang mungkin tidak sering dibicarakan dalam development software lainnya kecuali di bidang finansial. Nah di sini ada insentif mekanism. Karena memang sudah menjadi ciri khas itu transaksional di dalam blockchain itu menggunakan beberapa istilah insentif. Seperti gas gitu ya, kemudian ada nanti melalui wallet dan lain-lain. Nah ini adalah bagian-bagian penting yang harus kita coba pahami. Depan dalam membangun aplikasi di dalam blockchain. Nah ini berikutnya adalah blockchain-based application. Nah ini ilustrasi saja bahwa bitcoin sudah dioperasikan sejak 2009. Ini merupakan digital currency yang juga sudah memiliki market yang luar biasa ya. Ini data terakhir yang saya dapatkan sampai 2017 saja. Ini kurang lebih sekitar 335 bilion USD. Ini hari yang fantastis. Nah setelah bitcoin mulai terkenal maka berikutnya ada disusul ya dengan saya bilang bisa kembarannya ya. Yaitu ada Ethereum. Ethereum ini ya itu juga sama di perkembangannya saat terakhir yang saya dapatkan yaitu kurang lebih 138 bilion USD. Nah ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang begitu mendalam terhadap konsen-konsen ke depan itu di dalam teknologi blockchain. Yang berikutnya adalah private blockchain. Ya ini sangat meningkat ya jumlahnya diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan di semua industri ya atau di dalam sebuah konsorsium atau firma atau holding company. Nah ini juga menunjukkan bahwa mulai establish gitu ya bahwa teknologi blockchain ini akan mapan di masa yang akan datang. Nah berikutnya banyak yang tertarik ya artinya di dalam beberapa area gitu ya itu memanfaatkan teknologi blockchain. Ini seperti contoh misalkan blockchain as a service gitu ya. Ini diterapkan dari Microsoft Azure dan juga IBM. Nah ini perusahaan-perusahaan IT Papa Natas juga harus lebih cepat menangkap hal ini. Artinya bahkan sebelum banyak pengguna yang konsen di sana mereka sudah stable hand gitu ya ini luar biasa gitu. Sehingga mereka sudah jauh lebih mapan. Nah berikutnya adalah banyak industri finansial atau bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang itu juga menerapkan teknologi blockchain. Ya pada organisasinya yang hal ini padahal disinyalir konon katanya blockchain akan mengancam industri perbankan gitu. Nah padahal bagaimana kita menyikapi sebuah teknologi itu menjadi sebuah solusi di masa depan. Nah ini hal ini tentunya harus merubah proses bisnis sehingga yang awalnya kita berbasis tradisional kemudian kita nanti otonomus ataupun transaksi yang otomatis gitu. Nah sehingga diterapkan beberapa hal. Sebagai contoh misalkan ini trade finance and cross border payment. Nah biasanya ini yang hari ini untuk contoh misalkan aplikasi pengiriman uang itu dalam dan luar negeri itu sangat mungkin menjadi opsi tidak melalui bank lagi hari ini. Yaitu melalui lembaga keuangan lainnya gitu ya non-bank. Nah ini juga menarik gitu menjadi lahan bisnis di masa yang saat ini mungkin memungkinkan sekali gitu. Karena hari ini untuk akses ke bank dalam masa pandemi seperti ini juga berisiko. Sehingga orang memilih bagaimana dengan handphone saya bisa mengirim uang dari dalam keluar negeri gitu atau sebaliknya. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari aplikasi blockchain yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Nah kemudian secara umum ya yaitu jasa keuangan, kemudian perusahaan, startup, kemudian bahkan tata kelola dan lain-lain itu di dalam industri baik pemerintahan maupun swasta. Nah ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan atau pemanfaatan blockchain. Seperti contoh misalkan supply chain gitu ya. Ini supply chain ini yang awalnya dari hulu ke hilir gitu ya bagaimana barang itu bisa sampai ke outlet gitu ya. Nah ini dengan proses yang cukup panjang mekanismenya dan dengan bantuan blockchain ini bisa kita performance lebih cepat. Nah berikutnya juga di electronic hot record gitu ya jadi pencatatan kesehatan secara elektronik. Mungkin itu juga updating ya misalkan yang sering olahraga gitu. Kemudian bagaimana pencatatan dan lain-lain kemudian voting ya. Dan ke depan mungkin mekanisme voting juga bisa diterapkan dalam sistem pemilihan dan lain-lain gitu. Kemudian energi supply ini diterapkan di smart grid untuk energi listrik dan lain-lain ya. Terutama yang berbasis nuklir ya seperti di Eropa itu mereka sudah memanfaatkan smart grid melalui aplikasi blockchain ini untuk tata kelolanya. Berikut manajemen gitu ya bagaimana kepemilikan dan lain-lain ini karena terkait dengan aset. Nah mungkin ke depan kita tidak ingin bagaimana aset kita nampak di permukaan. Nah dengan blockchain yang anonimus gitu ya ini memungkinkan sekali kita tidak terlihat siapa sih yang paling kaya di dunia ini. Barangkali seperti itu sehingga asetnya betul-betul tersembunyi dengan baik. Nah berikutnya protecting a critical civil infrastructure gitu. Nah ini bagaimana mengenai infrastruktur publik gitu ya. Yang ini juga sama bagaimana kita mekanisme perawatan dan lain-lain juga bisa melalui blockchain. Nah berikutnya adalah new business and new business models gitu ya. Bagaimana di dalam trend dunia yang baru saat ini ya terutama dalam masa pandemi atau post major gitu ya. Ini kita harus betul-betul meningkatkan kreativity. Bagaimana salah satu bentuk dari contoh kemudian signifikan, bagaimana pemanfaatan produk gitu ya. Nah ini juga harus ditawarkan dengan mekanisme yang lain gitu ya. Yaitu di dalam industri dan government. Nah bagaimana sebuah mekanisme bisnis baru ini diterapkan melalui hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin ya. Hari ini yang biasanya UMKM itu yang paling mantep, yang paling handal dalam situasi dan kondisi apapun. Ternyata menurut informasi bahwa dalam masa pandemi ini justru UMKM itu memanfaatkan sektor online. Artinya mereka tetap akan menggandeng dunia online untuk melalui pemesanan dan lain-lain. Nah ini nampaknya juga perlu penerapan di multisektor untuk di blockchain-based application ini. Nah berikutnya adalah bagaimana blockchain menyediakan basis ataupun dasar-dasar baru gitu ya. Ya ini di dalam sebuah relationship di dalam society ataupun kemasyarakatan. Nah yang ditanamkan di blockchain ini yaitu bagaimana kita saling mempercayai gitu. Karena memang informasi sangat dibatasi terutama informasi mengenai identity gitu ya. Ini identity di sini yang ke depan mungkin kita masih perlu riset lebih lanjut apakah memang tetap di anonymous base atau tetap ada informasi sedikit saja mengenai user ini terkait dengan hal keamanan dan lain-lain ya. Nah ini di dalam sebuah society atau community itu penting mengenai trust gitu. Sebagai contoh misalkan saya mau mentransfer dana, sejumlah dana ke seseorang gitu. Tapi seseorang ini kita hanya ketahui akunnya saja dan informasi secara utuhnya kita tidak tahu gitu ya. Beda dengan hal ini kalau misalkan saya misalkan mengirim ke Pak Irawan misalkan sejumlah dana melalui bank gitu. Nah itu bukti transaksinya bisa kita lihat dan saya ditujukan ke Pak Irawan. Nah ini salah satu contoh saja. Bagaimana itu percaya dan Pak Irawan juga nggak membantah bahwa saya sudah mengirim dana sejumlah tersebut. Nah dalam blockchain ini akan semuanya tertutup gitu ya. Jadi siapa yang mengirim, siapa yang menerima tertutup. Tetapi transaksinya akan tercatat. Nah ini ke depan juga menjadi keajian. Berikutnya bagaimana kita mengizinkan pihak ketiga gitu ya. Nah dalam hal ini tanpa pihak ketiga blockchain sudah bisa jalan gitu. Nah ini juga sama artinya bagaimana kita tanpa bisa melakukan transaksi. Apapun tanda kutip. Nah sekarang kita lihat perusahaan atau penerapan blockchain ini. Yang pertama adalah di enterprise dan industri. Ini tadi sudah disinggung sedikit yaitu mengenai supply chain gitu ya. Nah ini sudah mulai strong di blockchain teknologi, pemanfaatannya di supply chain. Berikutnya internet of things, storage, kemudian compute dan management. Nah ini bagian daripada hari ini di industri 4.0 itu memanfaatkan IOT. Berikutnya adalah bagaimana kita mendeteksi ataupun di jasa layanan gitu ya. Ini yang biasanya yang tidak industrial based gitu ya. Itu biasanya menggunakan jasa aja gitu ya. Misalkan apapun itu merupakan perusahaan jasa ini juga sudah memanfaatkan blockchain. Berikutnya adalah digital right and IP management gitu. Nah ini bagaimana kita mengenai hak akses, kemudian data-data digital dan lain-lain ini sudah memanfaatkan blockchain sebagai baseline of technology. Di data management juga gitu yang hari ini mungkin masih bersifat centralized gitu. Nah dengan adanya teknologi blockchain kita ubah sedikit menjadi decentralized gitu. Nah sehingga resource-nya bisa didistribusikan ke masing-masing area. Sehingga dari sisi rentan terhadap hacking segala macam itu sudah mulai direduksi. Berikutnya adalah attestation and proof of existence gitu. Biasanya ini beberapa dasar-dasar digital signature segala macam gitu. Yang hari ini mungkin kita sulit melakukan tetap muka itu bisa memanfaatkan contoh-contoh dari seperti attestation, proof of existence gitu. Ini bagaimana kita memanfaatkan digital signature dan lain-lain. Untuk keabsahan sebuah dokumen dan lain-lain. Berikutnya interdivisional accounting gitu ya. Nah ini bagaimana yang mungkin secara tradisional accounting ini mencatat secara detailing pemasukan dan pengeluaran dan transaksi lainnya. Dan hal ini sudah bisa di cover melalui bagaimana blockchain memiliki ledger. Nah berikutnya corporate affairs gitu ya. Ini board and stakeholder voting and registration. Nah ini bagaimana ke depan mengenai surpay-surpay dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan menggunakan teknologi. Nah berikutnya di financial services yang mungkin kita ini lebih familiar ya. Itu terkait dengan digital currency, kemudian international payment gitu. Sebagai studi kasus tadi yang sudah saya sampaikan, hari ini tren banyak jasa-jasa pengiriman uang. Jadi baik itu dalam bentuk cryptocurrency ataupun fiat money ataupun dalam bentuk mata uang gitu. Mata uang normal. Ya di setiap negara. Artinya misalkan saya dari Perancis kirim euro ya, sejumlah euro ke keluarga misalkan. Nah ini juga melalui mekanisme yang sama dan di situ langsung diutarakan nilai tukar saat itu. Dan itu update. Jadi kalau misalkan hari ini saya biasanya saya ngirim uang cek dulu. Ini nilai tukarnya seperti apa. Kalau misalkan pas lagi tinggi biasanya ada peluang untuk pengiriman. Nah ini contoh saja ya. Tapi kalau pas drop, misalnya karena saya mau intake uang dari Indonesia ditransfer ke Eropa misalkan. Maka kita lihat nilainya harus pas turun gitu ya. Ini selisih di sini juga artinya akan membebani salah satu pihak ketika kita melakukan pembayaran dengan salah satu mata uang. Tapi dengan adanya regulasi seperti ini maka kita menggunakan cryptocurrency itu bisa memungkinkan jauh lebih hemat dari sisi selisih. Berikutnya adalah reconciliation for correspondent banking gitu ya. Nah ini biasanya ada beberapa kode bank khusus gitu ya. Misalkan saya mau transfer ke bank Indonesia atau sebaliknya itu ada IBAN dan lain-lain gitu ya. Jadi ada kode bank. Nah dibayangkan kalau misalkan itu di dalam blockchain technology itu kita harus memendaftarkan semua kode bank yang ada di seluruh dunia barangkali. Nah ini akan menjadi masalah. Nah maka begitu ada blockchain itu P2P ya kita jalan kemanapun gitu mengaksesnya selama dalam capupan konsensus itu maka memungkinkan hal tadi ya untuk melakukan direct transaction. Nah berikutnya ada security settlement ini bagaimana jasa-jasa keuangan lainnya terkait dengan security. Nah misalkan forex trading dan lain-lain nah ini juga sudah mulai melirik bagaimana nanti penggunaan mata uang digital. Berikutnya market smart yang dalam hal ini juga nampaknya harus mulai dikerapkan. Karena memang kondisi saat ini ya yang mungkin orang akan sangat menghindari berkunjung langsung atau bertatap muka gitu ya. Sehingga bagaimana kita hanya bisa memesan produk gitu ya. Kita berdasarkan delivery service lah. Istilahnya seperti itu. Sehingga capupan perdagangan ini makin luas dan tanpa batas gitu. Sehingga nanti kapitidnya makin besar gitu. Nah berikutnya juga sama di trade finance gitu. Nah ini di sektor financial services. Berikutnya di bagaimana tata kelola di blockchain ini ya. Nah yang pertama adalah di government service di blockchain. itu di registries dan identity gitu ya. Bagaimana di proses registrasi. Kemudian di grants dan social security gitu. Nah ini misalkan jasa-jasa asuransi kesehatan dan lain-lain. Kemudian quota management government granted gitu. Nah dan perpajakan. Nah ini juga penting hari ini ya karena memang akan berbasis digital. Kita sulit mendeteksi semua bentuk transaksi-transaksinya. Maka di reporting juga mungkin anonimus ya tanda kutip. Nah hal ini juga bagaimana kita mengantisipasi hal-hal itu terjadi di dalam teknologi saat ini gitu. Dalam kenyataannya misalkan isu tentang money laundering dan lain-lain gitu. Nah ini juga penting atau banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terkena pajak gitu. Nah ini menjadi kajian-kajian yang lebih ke depan nanti. Bagaimana industri blockchain ini mampu menghandle hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke blockchain functionality gitu ya. Nah yang pertama adalah kita dalam sebuah node gitu ya. Ini kita lihat ada sebuah blockchain network gitu ya. Dan isinya ada application layers gitu ya. Di sini ada off-chain control, kemudian chain data. Berikutnya ada permission management, incentive mechanism, cryptography, kemudian ada mining, validation, and change gitu. Nah ini layer dari blockchain-nya. Kemudian berikutnya ada blockchain as connector. Di sini misalkan ada salah satu contoh produk saja misalkan Oracle gitu ya itu bisa dilakukan. mutualisme dengan blockchain ya. Jadi sehingga arsitektur dasarnya menunjukkan bahwa setiap node akan tercatat dan memiliki kurang lebih satu node ini ada informasi yang ditulis di dalam blockchain layer. Kita masuk ke depth arsitektur ya bagaimana apakah kita akan mengeplop sebuah blockchain application. Mari kita lihat. Yang pertama adalah design and analysis gitu ya. Dalam blockchain arsitektur design itu bagaimana kita kuncinya adalah di software arsitektur. ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki kemampuan ya dan kita sudah menunjukkan bahwa kita membutuhkan sesuatu yang akan diterapkan di dalam software arsitektur kita. Itu kita kenal barangkali ada non-fungsional dan functional requirements gitu. Nah dalam hal ini misalkan salah satunya non-functional requirement. Cuma misalkan sistem akan dijalankan di dalam 24 jam. Non-stop. Nah hal ini juga harus kita pikirkan mengenai data yang transaksi dan yang akan melakukan transaksi dalam 24 jam. Kemudian ada peak time heightnya di mana yang frame timenya di mana gitu. Nah berikutnya adalah memberikan desain ataupun kandidat desain di dalam software system. Itu software engineer kemudian analytical dan simulation based gitu. Nah ini juga penting bagaimana di dalam melakukan desain software itu juga kita penting mendefinisikan beberapa hal yang atau stakeholder yang akan kita ajak kerjasama. Berikutnya bagaimana untuk mencapai sebuah non-functional requirement gitu ya di dalam pengambilan keputusan gitu ya. Ini kita tinggal bagaimana nanti software akan diterapkan gitu. Ya either positif atau negatif gitu ya itu bagaimana dari sisi positifnya dan negatifnya. Ini harus kita pikirkan secara komprehensif gitu. Nah ini Berikutnya adalah di dalam arsitektur software juga penting mengenai dokumentasi dalam desain untuk sistem gitu ya. Bagaimana spesifik desainnya kemudian pemilihan dan lain-lain ini juga penting gitu ya. Bagaimana tata kuala itu akan makin baik. Berikutnya adalah admittance of processing nodes gitu. Nah ini tadi dari satu segmen node saja kita perlu pikirkan bagaimana aksesnya kemudian data yang akan disimpan, transaksinya segala macam. Nah ini juga perlu kita definisikan sejak awal gitu. Jadi karena begitu kita sudah generate, nah ini untuk merubahnya itu tanda kutip ya. Itu kita akan sangat sulit karena harus melalui mekanisme konsensus gitu. Nah berikutnya adalah mekanisme konsensus. Konsensus itu seperti apa ya? Bahasa sederhananya adalah kita akan melakukan kesepakatan bersama di dalam member gitu ya. Jadi karena member ini sifatnya derajat yang sama gitu ya, maka kita harus membentuk kesepakatan atau konsensus. Nah konsensus inilah yang nanti akan memiliki hak untuk merubah terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan gitu. Misalkan untuk transaksi X, Y, dan lain-lain itu kita harus betul-betul diterapkan di dalam konsensus ataupun mekanisme konsensus ini. Nah berikutnya adalah representation of transaction. Nah ini maksudnya adalah bagaimana setiap transaksi itu kita definisikan gitu. Sehingga tadi mekanisme konsensus dan lain-lain itu bisa meng-cover semua hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Nah ini juga harus kita definisikan dengan baik. Nah ini ada dua catatan ya di dalam blockchain, desain blockchain-based application. Yang pertama adalah ada dua tipe blockchain. Yang pertama mungkin kita kenal namanya permissionless. Permissionless ini bagaimana blockchain ini bisa autonomous gitu ya, bisa berjalan dengan sendirinya. Nah ya walaupun di dalam members itu ada konsensus gitu. Nah tapi tetap kita menerapkan misalkan untuk application layer-nya kita menggunakan permissionless. Sehingga tidak memerlukan permission. Nah berikutnya adalah permission. Ini semuanya harus melalui mekanisme permission. Artinya ada hak akses yang diberikan. Ya sehingga member di dalam sebuah node ataupun di sebuah application blockchain itu memiliki hak untuk memberikan permission. Nah ini ada dua, kemudian ada bagian di sebarisnya yaitu ada public dan private. Nah ini yang mengaturnya semua di dalam bentuk konsensus. Baik dari permission management, kemudian ada incentive. Nah ini juga perbedaannya adalah di dalam group of work. Nah ini masing-masing bagian ataupun konsensus ini akan menerapkan isu-isu yang lebih strict gitu ya kalau yang di permission. Tapi kalau yang permissionless misalkan ini diterapkan di bitcoin gitu ya. Ini dia untuk melakukan transaksi karena dia permissionless yaitu tinggal melalui wallet kemudian semua transaksi bisa dilaksanakan dan tercatat dengan baik. Tapi sifat pencatatannya ya tentunya detailingnya tidak jauh berbeda. Cuman yang ini memerlukan hak akses lebih. Kemudian di sisi private juga, ini juga sama di sini ada permission management. Artinya dengan bentuk permissionless juga tetap kita harus atur bagaimana tata kolola untuk permissionnya. Berikutnya di bidang permission juga sama gitu ya. Jadi antara permissionless dan permission juga tetap aturan-aturan manajemen permissionnya kita atur. Berikutnya adalah ini hal-hal yang berdampak gitu ya terhadap aktivitasnya. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan permissionless atau permission maka ini kita bisa lihat bagaimana benefit yang didapatkan ketika kita memanfaatkan bentuk permissionless. Ini sebagai contoh yang kekurangannya di permissionless itu berarti mungkin cost efficiency-nya tidak begitu baik gitu ya dibanding permission. Ini di cost efficiency-nya berikutnya di yang hal yang private-nya mungkin tidak jauh berbeda ya karena memang ini sifatnya private dan tidak untuk publik gitu ya. Artinya masing-masing di konsensus sudah kita menerapkan dengan hal yang sama. Sehingga ini akan kita berpengaruh di dalam sektor di publik ya mengenai pemilihan apakah kita memutuskan menggunakan blockchain permissionless or permissionless. Nah berikutnya adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah transaksi ya. Di sini base-nya dari Ethereum saya ambil misalkan submit gitu ya ini kumpulan dari transaksinya kemudian akan melalui validasi ya. Kemudian misalkan ada 11 subsequent block gitu ya dan ini akan berakhir di subsequent block-nya. Nah berikutnya dari transaksi akan melalui akan mencatat ya all by content transaction ya ini dengan lebih jarak terpendek dari change-nya. Nah kemudian ini juga sama ya superseded di out update. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang anomali dan lain-lain ini juga sudah bisa di handle. Jadi bagaimana transaksi bisa dihentikan dan bagaimana transaksi sudah tidak berlaku lagi. Karena memang nanti akan berdasarkan timestamp. Nah berikutnya ini mengenai transaksi ya di dalam smart contract kita definisikan ya. Jadi mulai dari creation transaction gitu ya kemudian monetary dan invoke dari transaction. Nah ini akan di smart contract ini kita akan menggunakan beberapa fungsi khusus ya untuk meng-handle semua transaksi yang masuk. Kemudian di sini juga ada private storage dan account balance gitu ya. Biasanya ini terkait dengan wallet dan lain-lain. Nah ini application-nya. Nah berikutnya kita lihat studi kasus ya. Bagaimana ini saya ambil untuk contohnya di agriculture supply chain. Supply chain. Ini bagaimana dari hulu ke hilir gitu ya. Dari mulai producer, kemudian bagaimana mekanisme eksportnya, kemudian kalau misalkan ada import, kemudian ada prosesor, wholesale, kemudian retailer dan food service. Nah ini kita definisikan dulu sejak awal kira-kira stakeholder-nya apa saja. Ini bagian dasar dari penyusunan sebuah depth architecture. Nah berikutnya adalah kita coba petakan ya kira-kira mana saja yang akan terkait dengan pemanfaatan data dan lain-lain. Misalkan dari sini akan terkait dengan, producer akan terkait dengan product information gitu ya. Jadi ini akan mengelola. Berikutnya adalah pickup detail. Jadi bagaimana setelah product information kemudian ini jasa angkutan misalkan ya. Transport provider. Kita misalkan menggunakan pihak ketiga. Jadi kita ada retailer bagaimana sistem pengirimannya gitu ya. Berikutnya ini ada event aggregation server gitu ya. Semua transaksi akan tercatat dan di sini ada order detail dan payment system. Nah ini hal-hal yang harus kita definisikan stakeholder dan transaksi apa saja yang nanti akan kita perlukan. Berikutnya adalah ini bagaimana solution-nya ya. Ini kita lihat dari awal misalkan ini start export process gitu ya. Contoh saja. Kemudian kita akan melihat bagaimana sistem pengirimannya ya. Kemudian di sini kita make a decision. Initial outgoing. Kemudian ada producer prepare product gitu ya. Ini bagaimana persiapan pengiriman. Ini juga dari sisi ini bagaimana daftar pesanan kemudian container kita ready untuk dikirim gitu ya. Nah berikutnya adalah di penerimaan juga sama gitu ya. Masuk ke prosesnya. Nah ini ada dua decision lagi untuk konsep di algoritmanya. Sehingga nanti kalau misalnya Anda terjadi hal-hal yang gagal pengiriman dan lain-lain maka ini akan tercatat di dalam prosesnya. Berikutnya adalah ketika container sudah melakukan pengiriman dengan packaging yang sudah sesuai. Maka berikutnya tinggal disalurkan ataupun melalui pengiriman. Ini store container in the port. Berikutnya adalah pengiriman container ya ke terminal. Nah customer itu semua akan mendapatkan catatan transaksi ya. Baik itu melalui email ataupun message gitu ya. Nah ini berikutnya bagaimana pengiriman akan dilanjutkan sampai ke link import proses gitu ya. Nah ini dari gambaran bagaimana proses overseas transactions gitu ya. Jadi kita transaksi ekspor gitu ya melalui stakeholder. Nah misalkan kita sudah tidak memanfaatkan lagi jasa pihak ketiga dalam hal ini misalkan. Nah kita sudah open border. Nah sehingga maka kita bisa melakukan pemilihan teknologi pencualian melalui permission gitu ya. Karena memang ada beberapa transaksi dan path yang harus kita definisikan di dalam hal ini. Berikutnya ini open data registry-nya ini gambaran bagaimana data management di dalam blockchain. Nah ini gambaran yang konvensional ya biasanya kita dalam aplikasi saat ini penyimpanan data misalkan ada data provider ini ada data set kemudian permission management dan data set retrieval API. Nah ini biasanya akan seperti ini ya misalkan di sini di dalam sebuah data government kemudian dan lain-lain. Ya ini menggunakan API dan query. Nah berikutnya kita untuk datakan consumer-nya seperti ini gitu ya. Nah bagaimana di perspektif blockchain? Ini akan lebih simple ya sehingga data yang kita kelolanya tidak terlalu rumit tanda kutip ya. Artinya dengan simple ways kita bisa lihat sebuah data set kemudian kita pengaturan permission management. Nah ini ada blockchain management-nya kurang lebih di dalam blockchain management-nya misalkan kita lihat skopnya publik kemudian coin dan lain-lain kita definisikan ya. Di sini ada data set retrieval API. Jadi kalau misalnya ada perubahan data. Nah berikutnya di data customer-nya ini karena kita menggunakan metadata query berikutnya adalah blockchain data management. Nah hal ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah penyimpanan data yang sebelumnya ini akan lebih kompleks dan melalui beberapa stakeholder maka dengan blockchain kita bisa lebih singkat untuk mata rantai-nya. Nah di slide akhir barangkali saya ingin menunjukkan bagaimana di blockchain architectural element gitu ya. Nah ini kita misalkan ada application layers gitu ya. Nah ini ada application-application yang kita bangun kemudian kita membutuhkan API. Jadi ya API ini karena memang ini front end ya bisa didefinisikan anggap sebuah application yang sisi user. Kemudian ada API-nya application programming surface ya. Nah kemudian di sini kita kelola key management. Jadi ada public key, ada private key, dan lain-lain. Nah ini ada beberapa komponen tambahannya yang mendukung mengenai di blockchain. Nah di blockchain area ini kita harus definisikan yaitu namanya smart contract atau kemudian kita mendefinisikan token yang akan digunakan. Nah berikutnya ada shared data ledger gitu. Nah ini adalah bagian dari sisi blockchain management-nya. Nah berikutnya kalau misalkan kita terkait dengan auxiliary database kita bisa lihat apakah itu terkait dengan private data ataupun big data. Nah ini adalah gambaran bagaimana blockchain as an architectural element gitu. Jadi bagaimana kita dalam memanfaatkan depth architecture ini di dalam membuat atau mendevelop sebuah aplikasi di dalam blockchain teknologi. Ini redapter referensinya. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.